Seorang wanita mantan kepala desa di Lampung Utara, Lampung, ditangkap bersama dua pemuda saat pesta narkoba di rumah kosong. Ya, lari dari masalah rumah tangga, saudara, jadi alasan tersangka mengkonsumsi barang haram tersebut. Berapa orang tadi? Hah? 485? 485 orang? Para pelaku ini hanya bisa pasrah saat polisi memborgol tangannya. Mereka kedapatan melakukan pesta narkoba di salah satu rumah kosong di desa Negara Ratu, Kecamatan Sungai Utara, Lampung Utara, Minggu Siang. Tiga orang yang diamankan, satu di antaranya merupakan mantan kepala desa, bernama Resti. Menurut pengakuan tersangka, ia mengkonsumsi sabu sebagai pelarian dari masalah rumah tangganya. Barang haram tersebut didapatnya dari seorang bandar di Lampung Utara. Ketiga tersangka serta sejumlah alat bukti langsung diamankan petugas. POSEC bekerjasama dengan pihak Fores, kemudian melakukan pemberbakan dan ternyata ditemukan tiga orang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkoba. Mereka ini berpesta narkoba, Pak ya? Iya, bisa dikatakan gitu lah, karena bertiga. Saat ini bandar narkoba masih dalam pengejaran petugas. Sementara itu ketiga tersangka, terancam hukuman empat tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung.